Baiklah teman-teman selamat datang di Uus Kamu Kita di konten Gangguin Arab Ini baru kontennya? Baru, saya emang pokoknya sebenernya temanya sama-sama aja Cuma judulnya yang beda Sekarang sih lebih spesifik aja Ngundang buat apa itulah yang kita taruh di judul Jadi Reza Arab ini Dimana saat ibu-ibu kalau ngasih nama anaknya itu kan Apa nama-nama adalah doa ya Reza itu artinya rezeki Rezeki Terus kayak A itu kayaknya akhirnya Kan rezeki A berarti akhirnya Cuma jadi harapan Harapan keluarga harmonis kandas Ketahuin aja lah ya Iya lah udah gak bisa diapa-pain lagi Ram Udah gue juga ngundang lu kesini juga Lu lagi kemarin-kemarin lagi main-main ke rumah Terus gue juga tidak ingin ngebahas kesana gitu Cuma gue pengen nanya aja kayak house life gitu Maksudnya gue ngeliat lu sekarang Banyak banget Ketemu temen Nah itu maksudnya gue pengen tanya lu Menurut lu gimana Lu kan ngeliat kesarian gua Iya 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 Dari yang terakhir kita ketemu Nah abis itu kan sampe sekarang prosesnya lu tau Iya Ya gitu Nah itu sampe sekarang nih Gue liburan lah Gue apa Gimana gimana Seliat lu Apa ya Gue bahagia ngeliat lu Dengan Orang di sekitar lu gitu Gak cuma dengan studio Dengan Kamar yang sama Dengan story-story yang cuma entah paha lu Entah tangan lu doang Atau Yang cuma Nandain kalo lu masih hidup gitu Nah sekarang itu kayak story-story lu Nandain lu hidup dan menikmati hidup gitu Oh iya Iya Jadi ada orang Di story lu tuh ada orang lain Ada hal yang Apa namanya yang Maksud lu lagi party? Gak juga gak cuma party aja Gak cuma party Maksudnya itu kadang-kadang lu juga ada Dan gue ada di close friend lu gitu 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 Jadi kayak Lu ada orang-orang yang lu temuin Dan Kayak Gak ini buat temen-temen yang ngerti gue aja gitu Dan Maksud gue untuk orang yang Baru saja kandas hubungannya Untuk bisa melangkah ke situ Itu Gak semua Orang bisa gitu Bahkan proses udah lama gue Gading indie Gading indie Gading kan Gading industri Gitu Gading indie Gitu 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 Betul gak sih rap rasanya jadi orang Yang Ada di semua hubungan yang 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 Maksudnya Yang Maksudnya Berulang gitu Jadi ada ulangan-ulangan yang Oke nih Gue baru ngadepin satu temen gue begini Terus Gue berharap dong Kalau temen-temen gue punya nasib yang lebih baik gitu Terus kayak Gitu Dari skena lain Terus gue ke streamer Ada juga yang begitu juga Jadi kayak Temu sisi begitu juga Iya Jadi Jadi pas gue Gue ngeliat lu Dari yang Maksudnya akhirnya lu Viral ini 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 segala macem Terus gue liat Lu ilang Habis itu Sempet ilang Sempet ilang Di twitter Makanya kan lu say hi lagi kemarin di twitter kan Iya Dibilang so ganteng Kodok gitu Anjing Goblok Orang gue cuman say hi Anjing So ganteng lu kodok Tapi Tapi itu kualitas yang tidak pernah Orang-orang lain dapatkan Apa itu Maksudnya kalo lu udah tau secara fisik kurang menarik Ya sudah gaya gitu Emang gue gak menarik ya Ya Kalo polosan Maksudnya kalo Kalo produksi pabrik nih Nah ya 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 kan Kurang gitu Kurang Tapi kemasannya Dibikin menarik gitu Kayak liquid kan sebenernya rasanya itu-itu aja Kecuali muffin and sex Wuhh Iya muffin and sex juga Ya foam juga enak Yang watermelon Wuhh muffin and sex Ya maksudnya kayak Kayak banyak orang yang mungkin Banyak mindernya Banyak ini yang ngeliat Lu kayak Percaya dirinya over lo tuh Orang tuh yang Sama-sama tidak menarik tuh kayak Ngapain sih lu maju Ngerti gak sih maksudnya Lu kan bisa kayak introvert aja Kayak gue Kenapa orang harus gak percaya diri sih Gue bingung Oi Kenapa Ya 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 Kan maksudnya kan Gak percaya diri itu kan Jadi Amunisi nanti nyerap Jadi kalo ketika ada yang Pede dan maju Terus gagal Terus kayak Makanya jangan nyoba Dih Jadi kalo gua Perhatiin yang lu Lakukan sekarang Dengan Kesibukan lu sekarang LG enak banget badan genjingnya Ya itu dia Habis Habis dipijit gak enak banget Iya Maksudnya itu enak Gua juga sebagai temen tuh lega gitu Iya Jadi kayak PR PR sebagai temen tuh Tidak terlalu berat Karena lu sudah berjalan duluan gitu Menurut gak sih? At least you start walking gitu Ketika lu mau lari apa segala macem Gua sebagai temen juga gak harus Ngajarin dulu jalan Gak harus ngajarin dulu lari gitu Jadi kayak kita mau terbang bareng juga bisa gitu Ya kan let's fly higher Ironisnya kan itu kan Tagline lu Tagline lu tuh let's fly higher Iya Bener kan? Right Apa kentut gue Hahaha Emang kalo batuk Emang barengin kentut Emang enak Iya Gitu Jadi kayak tagline lu Let's fly higher Tapi kayak Lu harus mulai hidup lu dari jalan lagi Dari jogging dulu Terus kayak sekarang udah mulai terlahan-lahan agak Lari tipis sih Lari tipis gitu Terus ketemu temen Lari tipis Jogging disini juga Jogging disini juga Lagi jalan Ada teki lah Hahaha Gitu sih rap Joggingnya keswil Hahaha Itu Ajojing Bukan jogging Ajojing Betul Kenapa ada A? Karena A itu kan berarti kan kayak A di Ajojing A di Ajojing Iya Kan A itu kan jadi negatif Kata berikutnya kan Kayak Ajojing Ajojing itu berarti emang gak olahraga Arap gitu kan Berarti emang Tidak nge-rap Nge-rap Nge-mc Nge-mc A-rap Gitu kayak A-rap Anulir Iya kan Bener Selamat datang di Arap Kamu Kita Enggak Jangan dong Kamu Kita itu kan us juga Oh iya bener Arap Uus Ya bener sih Bener sih Arap Kamu Kita bener Terus sekarang yang Yang lu sekarang Mau lu Coba buat 7 apa Sekarang dari udah Sekarang Merangkak Sekarang Jalan Jogging Udah mulai lari tipis-tipis Apa cuma pengen Ya olahraga sehat Biar sehat aja Atau sebenarnya Ada pertandingan yang pengen diikutin Atau ada Kalau untuk sementara sih Mau Jogging tipis aja Sementara Nikmatin alam Bener Nikmatin suasananya Apa segala Sehat nomor sekian Sehat nomor sekian Oh selalu dicek Oh selalu dicek Aman Aman Kebetulan masih aman Terima kasih Higien gel dan hati Gitu Ya Jadi yang kerja keras sebenarnya Organ saya sebenarnya Oh iya Memang Organ tubuh yang paling Bekerja sih kan Liver ya Liver which is hati kan Ya Mereka keras banget ya Ngebuang racun kan Ngebuang racun Ngebuang racun dia Bener dong Bener Iya Menetralisir Yang masuk ke dalam tubuh kan Betul Terus abis itu Dinetralisir lagi sama Ginjal 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 itu kayak Dua orang yang selalu bareng sama lu Yang itu juga ya buat Ngelancarin Distribusi Cairan ke dalam tubuh Gitu Juga sama filter Racun juga Ya bener Hmm Sehat sih lu Maksudnya lu Walaupun Hati lu bermasalah gitu Liver lu bermasalah Tapi lu Kerumah gua bawa dua ginjal Iya gitu ya Itu Hati gua ngomong-ngomong salah pake Masih sehat Enggak kan Maksudnya kita udah ngomongin Bukan ngomongin Ini loh Oh bukan Cynthia aja dari tadi Tau lu maksudnya gua kemana Lu kan ke rumah gua sama dua orang kan Oh iya sama dua orang Iya 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 Setiap kali ada Apa-apa segala macem Di cross check gini Terus kayak Iya bang Sebenernya gini 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 Wah ini emang filtering Racunnya ada di dua orang gitu Dan gua Sih seneng ya Bisa ngeliat lu Sehat dengan Mungkin Awal mulanya kan Waktu kita bandel-bandel Kita kadang-kadang suka tidak Tidak peduli sama organ tubuh kita Iya Iya kan Sampai diingetin Sampai diingetin Sampai organ tubuh yang lain kita bermasalah Hmm Baru tuh gua berusaha ngecek tuh Alhamdulillah aman Eh bilang alhamdulillah lagi loh saya Wah Pecah nih ya Wuuuh Wuuuh Tapi itu dia Gua cerita-cerita sama dia tuh banyak Banyak kayak kenapa ya lu sih ya Maksudnya kayak Banyak plot twist di hidup gitu Seru tapi hidup gua coy Tapi seru Seru Bukan rollercoaster lagi dia Apa? Nyagaran Dudar Abis duit Bah Hahaha Iya ya pas abis duit Kenapa gua gak inget lu ya Kan gua bisa minjem bangsa Hahaha Lupa gue Gak karena kita sama-sama Kalo kita punya masalah Kita hadapin sendiri Iya sih Iya 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 Lu kan di Maksudnya di Maksudnya di Momen yang baru Yang terpojok banget Yang emang lu udah gak ada Hal lain yang bisa lu lakuin sendiri Lu udah gak kuat Lu baru minta tolong gua waktu itu Iya Sempet kan Maksudnya Saat lu Akhirnya punya energi lagi buat lu fight sendiri Ya lu fight sendiri Gitu Jadi gua cuma orang yang Suka merhatiin temen-temen gua Progressnya lagi kemana Gitu Lagi apa gitu Lewat-lewat Sosial media Ya kadang-kadang kalo dulu kan Kayaknya Giliran bales DM Eh giliran story Story mulu Sosmed kayaknya foto upload mulu Tapi giliran bales chat enggak Nah kalo gua tuh sekarang udah gak gitu Gimana? Jadi dengan kita chat di DM Instagram Ternyata bisa Iya kan? Kenapa? Air putih gak? Ada air putih gak? Ada air putih gak gitu? Nah iya Hai saya Halo Makasih bun Lupa tadi minumannya Iya Lupa tadi minumannya Iya Harap emang istrinya kemana? Hah? Siap ya? Udah dudah Oh maaf ya Iya 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 Gak apa-apa Satu aja bun Satu aja Harap gak minum dia Makasih ya sayang ya Gila kamu tuh Mau aku tuangin gak? Enggak 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 Nanti aku ambil sembilan lagi ya Oke Makasih sayang ya Dadah Dadah Aduh Enak banget ya Enak ya Ada istri suportif gitu Kayak Maksudnya Dateng gitu ngeliat Lakinya kerja tuh gak curiga apa Ngelarang-larang ini Kayak Istri tadi Istri? Kartika? Iya Iya Yang waktu itu dirumah tanggap loh Yang saya main itu Yang saya main ke rumah Ketemu Yuki Ketemu Winter Yang sudah almarhum Tapi seenggaknya Sebelum mereka mengakhir Hidup mereka berakhir Aku pernah melihat mereka Aku pernah melihat mereka Aku pernah melihat mereka Tapi kan waktu dateng kan Gak pake baju itu Iya Tapi kalo Maksudnya kalo Kalo gue sih sama istri gue Gimana caranya support suami itu Emang Pol gitu Maksudnya Gue seneng nih Manga-manga anime gitu Bini gue gak suka Tapi doyan belanja baju Jadinya beli baju yang Temanya Cewek-cewek Jepang gitu Tadi Gitu Gak jadi Gitu 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 Maksudnya seneng aja Maksudnya bisa Unscripted Jesus Christ Oh gue udah bilang Alhamdulillah Sekian Jesus Christ Gue udah gak tau gue Apa dimana Siapa saya Lo kesepian Lo kesepian rap yang pasti Anjeng Enggak dong Maksudnya kan banyak temen Bener 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 Udah lah kita Kita mah Bukan ngobrol-ngobrol clickbait kan Bukan Tema besarnya kan gangguin Arab Iya Oh ini caranya gangguin kayak gini Iya Maksud gue Ngomongin hal-hal yang tadi nyerempet-nyerempet gitu Itu mah Kewajiban istri Oh itu kan Namanya Bukan gangguin Arab Gangguinnya tuh lewat tadi yang tema-tema Sensitive Cuman agak dibicandain dikit Dianalogiin dikit Kayak gitu-gitu loh Hmm Itu Gangguinnya disitu Masa dari istri Masa gak mungkin Gue orang-orang goblok apa Maksudnya temen gue baru Cerai gue Gitu-gituin depan dia Ngapain Coba kan Gila apa udah Lu bukan temen kayak gitu Gak bukan kayak gitu dong Dari awal juga emang ngetan Bukan Gimana hidup Us? Hah? Hidup gimana? Selain Selain rumah Tangga Kerjaan Gak bisa Semua hal di hidup gue sekarang dimulai dari rumah tangga Gue minta air putih bang Sat Marah Marah terus tau Arab bener Padahal lu tiap kali kerunggu gue senyum-senyum Tawa-tawa gitu Gue baru liat lu marah-marah Gue gak tau triggernya apa Sorry deh kalo gue tadi bahas-bahas yang Yuki Winter Sorry Enggak Marah lagi kan Lu marah-marah terus Semenjak bunda dateng pake kostum lu Berubah rap Lu kayak Lu gampang ketrigger gitu Kayak akun anonim Gitu kayak Enak Gak bisa gue jalanin hidup mau gimana pun juga gue Bun pergi dulu ya gitu Masa sama istri gak Gak bilang gitu mau kerja aneh banget gitu Gue juga gitu sekarang Kalau mau pergi juga ngomong Arisu pergi dulu ya Arisu gitu Anjing gue yang baru Papapa pagi mabok dulu ya Itu based on Alice on Borderland Apa? Siap ya? Arisu itu Karena lu suka sama karakter Arisu itu Oh enggak enggak Suka nama-nama Alice Alice aja Alice Suka aja namanya Terus kan dia cewek juga Terus Ehm Apa namanya Apa namanya Kalo Aduh kok gue Coba-coba Oh waifu gue namanya Alice Yang di Shokuke Kinosomo Oh iya 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 Itu waifu gue Padahal kalo waifu gitu bisa dibuat beneran loh Rap kayak tadi Kaya Tadi kan pake kostum High School Jepang gitu kan Kayak itu Waifu banget Jadi kayak Gak harus Anjing gitu Sebenernya Kalo dari perspektif gue Iya kan kagak ada orangnya anjing Marah lagi kan Tuh lu marah terus Nih gini Rap lu Dari tadi dari awal kita berdialog Lu tadi Tampak Ketika gue ngomongin ini Judulnya Gangguin Arab Lu kayak Kayak insecure gitu Gue bahas-bahas Bakal bahas apa gitu Kayak Terus pas gue Kenapa ya kayak Ada topik lain Iya Iya Ini juga Ada ini Rap Gua Gua tuh suka Gak 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 enak gitu Gak enak gitu Sama lu Kayak waktu kita terakhir ketemu di Peak Peak? Iya Nonton World Cup Oh Iya Isrubat tuh Iya kan Terus kayak Gua berantemin temen lu lagi Sorry ya bang Gua kalo mabok Jagain temen Sorry banget Sorry bang bener bang Jadi Gua Ceritain Gua minta maaf dulu dah Jadi Di gengnya Gading Ada tukang pukul Nah Rap mau mukulin Tukang pukul geng kita Serius serius Terus kayak Dua-duanya ini sama-sama Pelindung temen Iya Tapi gua bilang kayak Enggak lu ngapain Rap Enggak Abis gua liat kayak dia Emang begitu Yang pokoknya mukanya kayak Mbape Mukanya kayak Mbape Pokoknya Mabok gua kayak Liatin Kok kayak Gak surah agak beda Mungkin Entah karena gua mabok Atau karena keramean Apa gimana Kayak deketin Uus gitu loh Kayak berusaha Berusaha masuk gitu Di mata gue Di mata gue Di mata gue Gua tanya Siap ya Uus Mau gua apain Mau gua pukulin Ancik mulut gue Mulut gue Ya Allah Bang maaf bang Tapi gak bang Gua emang begitu bang Jadi Enggak cuma ke Uus Ya ke temen-temennya Temen-temen gue juga begitu Gua mostly berantem Di club atau di luar club Itu Pasti karena ngelindungi temen Pasti Dan itu dia yang gua liat kemarin tuh Nah gua tuh tipikal orang Yang kalo ketemu Yang temen kayak Arab Yang kayak Ngapain sih berantem gitu Gua tuh yang selalu bilang kayak Ya udah mabok sama dosa Ditambah dosa berantem gitu Maksudnya kayak Udah lah ngapain juga gitu Dan kadang-kadang kan kalo Apa ya Untuk beberapa Momen ketika temen gue lagi Resenya begitu Kita lagi jadi mahasiswa Kita gak pernah tau Yang kita pukul pengusaha Atau Punya power apa Apa segala macem gitu Jadi kayak Ya kalo Kalo Sekarang sih kan Temen-temen saya bisa jaga diri sendiri ya Gitu 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 ada Apa ya Ada Stando Belakangnya Jadi kayak Arab tuh sekarang kayak Jojo Bizarre Adventure gitu Kayak Dia nembalin rumah tangga Demi kekuatan yang lebih besar Gitu kayak Astagfirullah Gitu jadi Gua ngomong astagfirullah sekarang loh Keren Keren banget gak sih Gak minum Terus kayak Astagfirullah Alhamdulillah Itu Astagfirullah Bener Ternyata memang itu Maksudnya Kayak Emang Untuk beberapa orang tuh Emang harus sakit hati dulu Hancur dulu Baru kayak dia bisa Nemuin Hal-hal penting di reruntuhan itu Tau gak sih Iya kan Gitu Jadi Seneng lah gitu Tapi kalo gue Di reruntuhan itu tuh kayak Ada yang nepok pundak gue gitu Kayak Ayah mau seroboh apapun Bangunannya se Se ancur apapun Aku nikahin kamu Aku bukan nikahin rumah kamu Atau harta kamu Gitu kayak Gua bilang kayak Thank you bun Gitu kayak Itu yang gua butuhin Gitu kayak Itu yang gua butuhin Jadi kayak Nah itu Di momen Di black owl itu juga Di pic itu juga Yang Lu Bilang gini ke gua Gua inget banget Lu gak tau lu masih gak tau tau gak Lu bilang gini Apa nih Anjing lu berdua Digituin gua Gua sama bini gua Lu katain anjing Terus Gua bilang anjing kenapa Terus gua bilang kayak Gua bilang keren ya Iya maksudnya Gua tuh pengen tuh begini Maksudnya kayak Gua bisa ngobrol sama temen gua Nanti gua lanjutin lagi goblok Goblok Reza Gua bisa ngobrol sama temen gua Terus dia juga bisa mingle sama yang lain Gitu Terus tanpa harus Gitu Terus gua bilang Gua langsung berdua sama bini Gua langsung deketin Arab Terus gua bilang kayak Rap Jangan liat sekarangnya Gitu Toh yang kita lewatin juga gak bayi-bayi aja Gitu Lu juga bisa Bisa kok gitu Maksudnya nemuin Samuan spesial lagi Yang mungkin Yang bisa Ngebenahin gitu Hmm Ngebenahin Karena kan hubungan Samuan spesial Iya Maksudnya Siapapun yang spesial kan Bisa martabak dong Bisa martabak Bisa indomi Indomi juga bisa Maksudnya gua tuh samuan spesial tuh gak harus Kayak mamang-mamang warkop lu ajak pulang gitu Kayak Kenapa bang saya diajak Karena lu selalu buat yang spesial Spesial Lu gua perlakukan spesial hari ini Iya deh Mantep Iya kan Eh tapi bentar gua saya keinget Gua kan kalo Di klub misalnya lagi Memang lagi momennya Karena memang lagi Meningin temen Berantem akhirnya kan Hmm Itu gak pernah ada yang bisa-bisahin gua Either gak berani Hmm Atau pasti mental Hmm Kayaknya gua tauin Siapa yang bisa-bisahin gua Kalo berantem Cuman yang orang kayaknya Iya Kayaknya cuman yang orang Dia udah pernah gua Lempar jalan jauh banget co Dia udah kecil gitu Gua buang Ada yang bisa-bisahin lu rap Siap ya Pengadilan Lu jangan arogan Bukan gua Bukan gua Gua belum tentu Lucu lagi Belum tentu Karena gua kadang-kadang kalo ngeliat temen gua Emosinya berlebihan Kadang-kadang gua tontonin dulu rap Maksudnya gua selalu kayak Tunggu ini Dia mau ributnya apa yang mana nih gitu Kalo sama gua Mis akhirnya belum tentu Tapi sudah pasti Pengadilan rap Itu tuh pecah banget Ya Jadi Gak valid Gak valid Lu tuh Rap-rap Bener-bener deh gua Nggak ada yang kerja guys Aku tahu semua Demi Allah ini kenapa gue nih kenapa apakah karena saya masuk rumah islami ini karena ada kaligrafi anas di rumah saya ada kaligrafi anas di rumah saya jadi eh kayaknya kalau gue minum pecah sini boleh nggak boleh 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 gulas ya kayaknya gue pecah deh kalau minum minum nah itu tadi yang bawain istri gue ya tau tadi barang nampan itu ya kan kayak kalau lu punya nampan yang besar lu nggak cuma bisa melayani suami lu tapi teman suami lu jadi kayak itu tuh sebuah ruang persegi ya ngomong aja sama temen-temen kuilu itu orang lagi nuang ngomong mulu ngentot tungguin kayak anjing ya kan maksudnya masa pas lagi nuang lu emang pernah lagi di club di bar gitu pas lagi nuang diem nggak ada kan ngobrol dulu wah jadi terus gimana rap apaan pas orang pas lu jadi juri indonesia gak talent terus dulu dibilang gak punya talent ada kan ada ada waktu itu lu pernah sempat oh iya iya ada 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 ya udah yang ngetik lagi depan tv kotak gimana gimana ya iya sih gue bisa apa kesian bener 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 yang ngetik gak punya talent jadi punya kotak tabung gitu mau gue belin tv kah gitu ah sister disusususambiko gitu korea itu tadi tuh lu ngerti gue sorry banget istri gue tuh suka banget film korea drama-drama korea di netflix dia tontonin semua semuanya ya gitu jadi gue ah sister disususambiko wiii gitu tau gue oke ah sister disususambiko tuh siwal gitu bener ternyata orang korea juga bisa sembal maksudnya kayak siwal bukan hah aneh parahnya bukan itu anjing yeee lu gila lu gue biarpin gue anjing gue punya pasangan kayak yuki sama winter kayak kayak apa kayak snoopy snoopy sama sama siapa ya anaknya snoopy itu ada tuh droppy eh snoopy droppy gitu Scooby-Doo doang lu Scooby-Doo berarti Scooby-Doo gak punya pasangan heee kadang ngewe sama Shaggy hehehe hehehe gak gak pernah tau loh maksudnya kayak Scooby-Doo kok kayaknya nurut banget gitu sama Shaggy gitu hehehehe 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 ya boleh aku mah aku mah seneng rap maksudnya aku mah selalu selalu senang dengan kehadiranmu di rumahku hehehe adek oh bentar adek boleh bales dulu kak? boleh 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 ya lagi syuting sampe nyempetin bales pasti orang biasa aja pasti bukan siapa-siapa kerjaan hah? kerjaan kalo kerjaan sih maksudnya lu ada manager lu juga gitu emang jadi suami juga jadi pasangan juga kerjaan sih jadi pacar juga kerja maksudnya bener dong jadi pacar juga kerja dong iya kan jadi pacar juga kerja iya kan tadi gue bilang kerjaan kan oh kalo pacarnya kerja iya maksudnya kan jadi pacar tuh ada jobdesknya kan ada jobdesk itu berarti kan kerjaan skup kerjaan gitu kan iya iya jadi kayak apa itu yang bisa buat Arab tuh kayak takut banget untuk kayak gak bales enggak enggak takut kerjaan kerjaan aja oh kerjaan iya jadi istri yang baik juga kan pekerjaan jadi suami yang bertanggung jawab juga pekerjaan jadi pacar yang care juga pekerjaan jadi menurut gue tuh karena cinta itu bukan kata sifat cinta itu kata kerja 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 gak? bisa gitu ya bisa bisa sepenting gitu loh kayak wah gitu kayak enggak cok gue enggak enggak itu kerja WG WG wah gombal bukan dong weird genius dong weird genius weird genius iya ya bilang aja berjenius gitu maksudnya kan WG kan bisa whatsapp group bisa macem-macem gitu WGU kali apa tuh? wah gimana us? gimana us? karir gue terus jodoh gimana kan tarot tarot goblok ini ramal ini tarot gak pakai kartu emang goblok lu rap lu emang emang anjing emang tarot tarot gak ada kartunya goblok udah udah jelas gue begini lu mabok lu padahal gimana ya emang gak tau rap lu jadi lebih menyenangkan tapi apa siapainya gue iya maksudnya gue kayak kayak lu udah menyenangkan lu udah segini nih pas lu sekarang nih pfff overload gitu kayak sugeras ya ini aku rap yang tidak pernah muncul hahaha iya lagi hahaha iya lagi iya lagi shalala lu jadi gue tau banget kenapa lu nge-french banget sama Naruto kenapa tuh? karena lu sebenernya respect sama kuramanya Reza Arab yang terkungkung itu yang memberikan energi kepada Reza Arab yang terpampang di luar yang akhirnya kuramanya itu bisa keluar jadi sage mode jadi yang apa qb mode one piece one piece aja itu gak usah bahas Naruto gila lu gua cinta banget gua sama Naruto kok Ino Shikamaru guru 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 guy dimana itu dia disupport LGBT ya guru gay bukan dong itu G U Y anjing bukan G A Y Y terus kayak Rock Lee juga sekarang mulai ke Briwery juga dia jadi Rock Liquid hahaha 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 terus juga ada guru apa? eh maaf banget ada guru yang selalu memberikan kebenaran kepada murid-muridnya apa? Hanan Atake Kakashi ada Ustadz Hanan Atake ada Hatake itu sebenarnya Hanan Atake gitu Hanan Atake Kakashi jadi dia dikasihi oleh umat-umatnya sehingga umat-umatnya juga jadi benar hidupnya gitu ada maaf masih belum ngerti masih roaming Jiraya ada Jiraya juga Jiraya udah gak gak kuat menjadi gurunya Naruto jadi Jirayut sekarang jadi jadi host Dangdot Academy gue waktu itu pernah liat Jirayut di backstage dia gini seh ngapain Jirayut Kuchiyoseka aku lagi Kuchiyoseka aku lagi Kuchiyoseka dia panggil semua orang kakak jadi aku lagi Kuchiyoseka gitu Jirayut 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 gue mah gue mah Naruto sama gue juga suka sama Sasuke Yikan Sasuke E-nya tiga hahahhaa Shizukee Konto Shidori nya dari sini hah yapat Weh Shing Weh Hahaha Iya kan tau tau kan cowok-cowok kan ngeliat postingan Shisuke gitu tau tau terlain lah gitu Seperti kecepatan Chidori gitu Sasuke-nya tiga tuh Naruto juga Wah Belum ada tuh buah jokesnya Gak usah dicari anjing Minum yuk Iya 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 Oh iye Kalo kalo Ini kita sebenernya tujuannya bales apa sih podcast-podcast ini gua ngapa Gua bukan podcast ini mah konten ngobrol Kan kita juga kalo ngobrol biasa juga gini Emang gini sih Iya Oh kalo Naruto gua tau dia nafsuan orang aja Kenapa sih? Sengean Gitu kan Rasengan kontor Hahaha Rasengan Yeeh Lu dengernya gitu Gua waktu itu pake subtitlenya Lebah Akatsuki Oh iya iya Eh Lebah Ganteng Lebah Ganteng Sama Penakatsuki Penakatsuki juga ternyata jadi Seperti itu bagus sih Maksudnya udah gak ngancurin dunia lagi Oh Apa yang menurut lu dari Naruto yang kayaknya sejalan banget sama jalan ninja lu sekarang? Kan dihujat orang terus Iya dipanggil kodok juga Iya Juma Iya kan? Iya Sedangkan Naruto itu Yul Semunnya kodok Yul Gama Kici, Gama Bunta Gama Bunta Sama Dukta Satu yang pake itu Siapa yang ngetok? Gama Band kalo gak salah Dulu di Bisa download gratis tuh Gama Band dulu di warnet-warnet sering tuh Gama Band diputer Tau Gama Band gak? Gatau 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 Gak Gak sekampung itu kayaknya gue dulu Sorry banget Kan lu pernah jaga warnet Masa lu pernah ngetel Gama Band sih? Gua tinggalnya di Chinatau nanjing Iya Pokoknya kalo lu download dari Stafa Band tuh Ada Gama Band juga disitu Gila tuh top Bajakan lah pokoknya itu Top download bajakan itu Gama Band termasuk tuh Oke dihujat Naruto dihujat Terus akhirnya bisa make it jadi Hokage Walaupun gak langsung setelah konohanya aman Gak langsung jadi Hokage kan dia? Bener 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 Terus apa lagi? Lu punya guru Kayak Jiraya gitu yang Ada Edozel Edozel guru MC gua Oh oke Edozel guru MC gua Dari peak belum apa-apa dia yang ngajarin gue Oke Terus Sasuke nya berarti ada yang Jadi rival Oh ya dari kolim Tapi udah bertemu sekarang Oh iya bener bener Udah aman Udah aman Udah aman, udah aman, oke. Terus ada, lu suka sama Sakura, Sakuranya siapa? Suka mukul, duar, kekuatannya. Lah bener dong, kan Sa... Yah, lu gila sih rap, kan Sakura kekuatannya apa? Lah, kan kita cuma bahas Naruto rap, maksudnya... Tuh, Sakura kan, kan ini kan, dia kan dikasih ini kan, apa, dikasih lambak hijrah tuh emang. Sama Sunade kan, sama Sunade kan dikasih, iya kan gitu. Abis itu kan dia bisa ngeluarin bekicot, bisa ngeluarin bekicot, namanya siapa ya? Duh, gue gak mikil apa sih? Iya, terus kekuatan dia setelah itu bisa kayak, eh, apa, Edo Tensei-nya si Pain bisa dipukul gitu kan. Kemarah tuh sama Sakura tuh. Security びbeh Gak tahan ya? Gak tahan ya? gakatahannya? Gak tahan ya? ingin punya punch lain sendiri soalnya ya? iya 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 ya iya… Pas gua udah begini Gitu Gitu Minum lagi anjing Iya 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 Sakura berarti Terus diam-diam ada cewe yang merhatiin lu dalam semua proses lu ternyata Jadi istri lu tuh Ya kan Hinata Ya kan Berarti dia terpuji dong Hinata Gitu Soalnya ga hina Jadi terpuji Aku panggilnya terpuji Si panggilan sayangnya uji Oke Terus perjalanan lu Berarti dalam menuju menjadi hokage yang sekarang Kan Iya 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 nih jawatan lu lagi nginget-nginget menit-menitnya nih Kenapa lu? Api nyentok Oh Kok lu bisa takut sama api? Oh iya karena Sasuke kan katun Iya Gua Naruto gua ikutin banget Gua ga boong anjing Gua bukan poser-poser cewek-cewek yang sosok cosplay padahal ga tau anime Gua bukan itu Banyak ya Kalo gua ampe sebut gitu berarti Sedikit dong Iya sedikit Gitu gua Kalo gua mah Gua Ijo lucu banget lagi anjing Eh Apaan sih Rep Orang dari tadi kita ngomongin apa sih dari tadi Orang kita cuma gangguin lu lewat Apa yang lu suka Lewat Apa Kejadian-kejadian yang baru kemarin Kejadian kemarin sama kita gitu Ketemu lagi di Black O Bisa-bisanya Anjing Gua juga Bingung juga Rep Gua ga salah Arap mah ke Gading dah ininya Role modelnya Role modelnya Us Tempat mainnya Iya kan Tempat tinggal lu juga di Pantesan mirip Emang semirip itu Us Gak ada GMP doang sih Gak ada GMP doang Gak ada GMP doang Udah itu doang Tapi kayak Kayaknya udah Udah jadi sebuah suratan takdir gitu Ketika lu memilih kayak Rap Rap gue berapa kali ngomong sama lu Kayak Rap Jari rumahnya jangan terlalu Jalan dong Gitu Maksudnya biar Kita nongkrong juga lebih deket Maksudnya Titik temunya juga lebih enak Buat lu buat gue juga lebih enak gitu Jadi gak harus yang effort banget Kayak 2 jam ke rumah gue 2 jam ke rumah lu gitu Jadi kayak Cari aja lo di Gue udah nyaman di Wah itu kan kayak Udah Dulu Dulu gue nganggep itu cuma dialog biasa Rap Nyata kejadian ya Itu tinggal Tinggal dimana Rap sekarang Callback gitu anjing Sholat Ngapain Gitu yang akan lu lakuin kayaknya Beberapa tahun ke depan Oh my God Boss Boss Tapi Harap mah kalo udah sayang sama orang mah Us Ingin Apa? Kalo udah sayang sama orang Lu itu bisa Menjadi Sosok yang bertanggung jawab Hubungannya sama Mama Tadi kita ngomong apa Rap? Enggak, gue gak inget Oh lu gak inget Enggak Gue tiap 3 detik gue lupa Kayak ikan Tiga detik lupa Tiga detik lupa Kayak gitu gue Sekarang Minum terus Ini pertama kali gue ngobrol video gini tapi sama minum Jadi gue gak tau apa yang bakal terkeluar dari murut gue Enggak, gak aman Halo Halo Aku bawa 29 buat kamu Wah terima kasih bunda Mau aku suapin gak? Suapin? Nih Boleh deh Wah Kamu jadi Hanabi ya? Iya Oh ini Mobile Legends Iya 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 Kamu harus makan nanti kamu sakit Kalau kamu sakit nanti siapa yang nyakitin aku Hah? Iya juga ya Iya Masa orang makan kalau nyakitin kamu Bener 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 Asal dari aku tuh Makasih banget ya Ini Kak Tika Halo Gak mau liat bini orang Meram aja Gak mau dengar nanti Kak Tika Gitu Bunda Tadinya hari ini bunda kemana aja? Aku hari ini ngurus anak Mereja bulanan Ya gitu-gitu aja sih sayang Terima kasih ya sayang udah Emang apresiasi dalam hubungan itu penting bun Jadi kayak Saling menghargai Gitu Jadi kayak Aku udah cukup menghargai kamu gak? Udah Udah banget kan? Kamu hari ini udah main game? Udah Harus ya banyakin main game Biar kamu happy di hidup kamu ya Oke Tapi kan kalau aku lagi main game Kamunya kadang-kadang suka ngeluh Kayak Ayo main game mulu Gitu-gitu Siapa yang ngeluh? Emang ada istri yang ngeluh suaminya main game? Aku gak pernah ngeluh sayang Aku selalu membebaskan kamu Gitu 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 Kut 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 Oke Oke Aku keluar lagi ya Oke Takut ada yang panas Iya 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 Kamu mau keluar? Belum masuk Oh iya 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 Udah udah Ih bagus banget Lu bikin lagu Lu bikin lagu Virginius judulnya Lu bikin lagu Virginius judulnya wah itu yakin gua temen 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 yellow clow pasti relate banget itu mereka keluarganya harmonis bisa ya maksudnya? anaknya lima dua puluhan tahun oh ternyata anak-anak yellow clow itu harmonis ya? harmonis Eka harmonis Gerard harmonis Gw nangis di harmonis kontrol Enggak tapi gua yakin ketika da 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 itu mun Udah Enggak itu enggak gue harus apresiat dong ide dari istri gua tadi Bener kan? da 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 And I'm lonely And I'm sendiri I'm lonely, and I'm sendirin I'm lonely, and I'm sendirin Us, kalau gitu, gue gak laku Ya, lu mah, sekarang lu lati kemaren kan Lati kan maksudnya, lu latihan dulu Untuk ngadepin dadah-duda Itu, jadi orang, ada orang-orang yang suka nyambung-nyambungin cocok-cocok logi di internet tuh masuk gitu Lati, dadah-duda Iya kan? Lati, dadah-duda Gatau gue Gini Rap, udah emak lu pales, terus lu nyanyiin lagu yang gue nyanyi juga gak tau Itu lagu siapa? Ada kan, tanda Enggak, lu gak mau nih Ini gue 2 gelas lagi, eh 3 lagi tipsi gue Enggak Kalo gue sampe bikin lagu itu, terus ngehits gimana Rap? Bagus Terus endingnya Dadah-dadah-duda For you, rasa harap Gitu ada, ada hitunya Tipis banget, tapi Orang itu, anjing ini buat ato gitu kayak Serah, kalo lu yang bikin, gak ada tuh Gitu, rasa harap Ngak ada Lu aja, lu aja, lu aja, lu aja gak apa-pe Lu aja waktu gue banyak, eh dikit banget nih Oh gue tau nih kalo misalnya lu, jadi lagu itu lu yang bikin I'm myself Lagi, i'm happy Kalo ga tau lu bisa masuk apa engga I'm happy, i'm want UDEEH Gue tadi nambahin I'm happy nya lo Udah! Biar gak kadang-kadang menjadikan rap Lu.. Mane lu ah Kerjaan terus ya rap Maksudnya kayak ngecek banget Harus deal ya Harus, harus deal Jadwal? Hmm Dikit lagi lepas nih gue nih Gak, gak, gak Kunci kurama aku lepas nih dikit lagi Hahaha Dikit lagi nih Sin Lu udah tau Sin Dikit lagi Sin Jangan Sin Gak, kalem Sin Gue bakal tetep kontrol dia Sin Gak, ini pertama kali sumpah gue Apa ya ngobrol gini Apa ya Mokes, apa Gitu-gitu apa Ngobrol-ngobrol Sambil minum Gue gak pernah mau terima Karena emang gue takut mood gue Hmm Iya Lu happy kan? I'm happy I'm sendiri I'm wabli I'm lonely A dearie sendiri Gitu Jumat peak ya Jumat peak oke Oke Tiger Adir Udah gue booking gak gak? Enggak, please Gue pengen Eka Gustiwana Tolong lu potong gini lu jadiin lagu oke Oke I'm happy I'm happy Jadi sendiri I'm lonely A dearie sendiri Udah Udah, dadanya udah tadi Udah, udah drop 4 kali Oh iya Biasanya DJ drop cuma 2 Udah Iya, buat Eka Gustiwana gitu Siapa tau kan mau support temennya Hmm Liat jam Eh kan ada jam gini Ah Emang kalo klien tuh kalo emang Jam segini sih rap Jam sepuluhan emang kalo Sengah 12 ngempak Sengah 12 ini Berarti butuh banget elu rap Kliennya Mereka Aku sendiwi Sendirinya gak boleh Sendiri Gak boleh Karena we're jenius kan Sendiwi Itu 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 Wah kena nih Vibe Masih ada kontak saya ya Ya, bagus, bagus, silahkan. Ya, saya udah kelar sama yang sebelah. Five, hello. Black tea, black tea. Aku kelar, dia keluar. Itu juga, itu dimasuk first dua. Terus raya sih, lu ambil ini atau ada orang lain yang ga rekaminya terus kayak hits. Mereka ambilnya kontol. Ya, lu, lu guna rap ini. Ini gua udah feeling banget nih. Muka gua di Spotify New York. Terus kayak semua, semua orang tuh relate gitu. Karena mereka pernah ngerasain happy dan lonely dan sendiri gitu. Iya kan? Salah satu hal yang lu lakukan dengan berjuris adalah untuk... Orang tau bahasa Jawa, orang luar negeri tau bahasa Jawa, segala macem kan. Dengan bahasa Indonesia juga gitu. Jadi, sendiri itu kayak... Misalkan kayak di Bali gitu, ada bule. Terus kayak... So, lu di Bali, holiday? Yes, I'm with my friends. Oh, aku kira kamu sendiri. Gitu. Jadi itu jadi pick up line. Gara-gara denger. Ah, kamu denger us juga yang... Ah, aku sendiri. Gitu kayak... Abis itu ngewe. Gara-gara lagu gue. Gitu. Gara-gara lagu gue. Oh, bule ini sama cewe. Oh, kira gue. Bener, bule itu bisa. Iya kan? Bule itu. Maksud gue bule flirting sama orang yang di Lafavella gitu. Right. Iya kan? Sen-diwi. Gitu. Gila banget sih. Terus kayak... Kenapa gue ikut ini? Nggak maaf. Aku... Broken, Sen-diwi. Tuh. Lu nambah tim lagi di Broken. Sen-diwi. Eh, salah. Layarnya di belakang. Hmm. Gitu ya. Hmm. Kira-kira, Rap? Dreambox, Kamis 2 Februari. Gak jadi amir. Kerjaan. Kerjaan. Oh. Kalo tadi sih beneran. Kalo tadi beneran. Karena berani kan ngasih liat ke gue. Gitu. Jadi beneran kerjaan kalo tadi. Yang tadi lu lagi ngobrol terus. Taruh gue bahasin dulu ya. Nah itu bukan dari Dreambox. Itu ada project yang gak bisa gue... Dreamgirl. Ini keluar kapan us videonya us? Videonya keluar kapan us? Udah tanggung. Lanjut lah. Enggak. Ayo. Mau ngomong apa lu semua kontol. Ayo. Ayo. Lu mau ngomong apa semua kontol. Ayo. Lu mah aneh banget. Dia editingnya. Ayo. Biar mau tau disini ngentok. Enggak ini mah. Gua ngonten tidak men... Gua tuh coba buat kayak... Tipis-tipis aja. Gak usah. Langsung ya. Gak usah tipis-tipis. Udah begini nih. Scene balik. Scene Ipul nanyain lagi balik kemana. Lanjut ya. Emang gak punya rumah? Enggak. Bukan mau lanjut. Enggak. Maksudnya dari setengah 12. Iya. Terus kayak. Ini Ipul nanya. Gua kemana abisin nih. Gitu kayak. Gua pulang doang ke rumah. Gua gak pulang. Ke rumah. Gua ngontrak. Gua. 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 Gua ngontrak. Gua ngontrak. Setahun. Gua ngumpulin duit dulu baru beli rumah. Setahun? Gua. Gua ngontrak P living Jenny. Gua sa. Gua ada duit. Puflow pulang bulang depan. Gua dulu full. Uapunya. GuaSoos. Dulu aku punya rumah... Akan. Ada akan. Gitu. Iya, ada... Bulan depan, bulan depan. Dulu aku punya rumah... Akan. Sekarang ku ngontrak rumah... Gitu ada. Main rahang. Nya 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 nya... Gitu. Ini udah gini ngentot nih. Ini udah gini Alpha juga lucu nih. Lamsat. Pengilmed, pengilmed. Asli. Oh sekarang... Jadi lu sekarang ngontrak... Terus... Jadi... Ya pulang ke kontrakan. Harusnya bener dong. Bukan pulang ke rumah. Ya kan? Pulang ke kontrakan. Tapi lu tau masih kalau rumah itu bentuknya kadang-kadang bukan bangunan? Apa? Keseorang. Tempat lu bisa ngecas. Tempat lu bisa... Tempat lu bisa... Gaket! Oke! Toh. Itu editor gua apaan ga? Dia... Kalau engga gua kasih gaji... Apa? Liquid dia. Kalau dimasukin yang barusan. Gak! Gak! Anjing! Diancam banget. Simple. Cuman nyari yang ada di sini. Siapa ya? Ada busa ya? Thank you, Ram. Aku main twitter juga. Gak! Tita banget. Gua gabisa begini, Tita. Kenapa sih? Minum ngobrol gua gabisa, Un. Ya ampun. Duh biasa lu minum kabih, nganjing. Ini apa? Iya. Makanya gua bilang dari awal kan gua tidak pernah memaksakan lu buat minum. Karena gua emang pengen lu cuma ngegangguin lu doang. Begitu. Berarti nanti nanti... Apa ya siapa? Nama kontennya bukan gangguin Arab ya. Apa dong? Arab mabuk. Udah disebut di awal. Masa gua revisi tiba-tiba... Kita ngetek lagi dari awal kan gak mungkin. Hmm. Gua pengen nanya-nanya. Soal... Lu dan klub ga? Klub? Iya. Lu rapi ya. Kenapa lu bisa jadi 100% diri lu ketika lagi di klub? Lu rapi ya. Gak lagi garok. Waktu mau orang. Gak, gak, gak. 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 Bisa jadi diri sendiri waktu lu di klub? Iya. Emang iya? Atas siapa? Menurut lu itu belum 100% lu? 100% diri lu tuh dimana? Lu lu naroknya dimana? Cynthia. Aji. Tepen. Rumah orang-orang rumah. Udah. 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 PR buat editor. Kalo di klub ya jadi YB. Jadi YB. Oke. Udah. Kalo lagi di sini? Udah JARAP. Udah JARAP? Udah JARAP? Kalo lagi di depan... Stefan sama Cynthia? Lebih atas? Ini masih ditahan tau. Onya kecilnya. Karena konten gak boleh karena kecil. Eh boleh. 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 Ya sebenernya lu ini. Belom. Ya itu sebenernya lu yang itu kan tadi. Sekilas-sekilas. Ya kan sih. Ya cara lu ke gua juga gitu sih. Walaupun bentuknya chat ya. Beneran. Beneran. Ya sih untung lu kontennya sama gua sih Raph. Gak. Gak. Gak mau mau. Saya kerja dari situ Raph. Gak mau. Gak. Gak usah dielap kaki juga. Ntar juga ilang sendiri. Kena lantai. Kena udara ruangan gitu. Kerja bener? Ya. Itu yang gua suka. Ketika gua. Ngobrol sama. Orang di konten gua ya. Ya karena itu Raph. Gitu. Karena gua kadang-kadang. Pengen ngasih tau ke orang. Kalo ada sisi. Temen gua gitu. Atau orang yang dateng di konten gua tuh. Punya sisi lain yang mungkin lu gak tau gitu. Dan mungkin. Ya. Apa? Emang kok apa yang orang gak tau? Dia tau semua dong. Gak ya? Dengan lu menyembunyikan. Ke kanak-kanakan lu aja. Ibu gak nyembunyiin. Gini. Gini ya Raph ya. Aku kasih tau kamu. Aku kalo sama temen aku. Aku tuh orang yang ngejagain. Cuman ngejagainnya gak lewat mukul orang. Aku mukul. Ya. Aku mukul. Tapi kita sama-sama sayang sama temen kita. Gak bisa kalo disayang lu mukul. Kalo temen kita disayang lu mukul. Kalo ada-adean gua di pegang-pegang orang. Gua pukulin gua hancurin. Kalo gitu gua sebagai temen lu gua sedih Raph. Gak bisa. Karena kita orang aja gak pernah megang adi-adean kita. We respect them that much. Iya. Cuman kan ketika ntar lu kena masalah. Lu akhirnya. Gak ada ulusan. Gak bisa. Gak peduli orang salah mereka. Kayak waktu di Bali ada yang cium siapa. Eh gak usah sebut nama apa. Lu pernah kebayang gak sih Raph. Abis lu mukul orang terus lu ditusuk. Abis itu kayak. Gua di ruang tunggu. Depan ICU gua gini. Terus mau ngerokok jauh kan deh. Itu kan sinetro. Tapi emang gitu Raph. Emang lu gak pernah. Tunggu kejadian aja us. Lu gak pernah kan nungguin istri. Nah yebek lagi nih. Maksudu istri lu lahiran. Gua tuh. Gua kira tuh yang ada di sinetron itu cuma ada di sinetron. Tapi pas gua. Istri gua lahiran. Itu yang terjadi. Gua juga nunggunya gitu. Oh. Masa mengerikan itu kak? Ya kan itu hidup dan mati Raph. Kan operasi. Bukan ketika anak lahir terus ibunya meninggal selesai. Gak gitu. Enggak kan operasi Cesar. Enggak. Operasi Cesar itu kalo bayinya. Kepalanya tidak di bawah. Jadi sulit. Oh nyungsang. Apa? Sungsang iya. Iya. Alhamdulillah istri saya. Normal. 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 Iya kan? Betul. Normal. Normal. Aku melihat istriku. Apa ya? Iya. Melihat. Melihat. Bang bang. Tulip uang juga. Lu bangkit sendiri kok. Karena dia juga bangkit sendiri sih. Jatuh kok minta dinaikin kontol. Gue jatuh sendiri. Iya iya iya. Jatuh. Tenang ya aku bantuin. Tempel kamu sayang. Sini. Kaku. Cuk. 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 Geralt. 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 D Group. Yes. Cancel. Cancel itu. Cancel ya guys. Cancel. Berani banget kalo beneran kerjaan. Coba dibuka itunya. Di exit. Di exit dari itu. Di back. Kasih lihat. Guys. Aduh Woi Apa Apa hadiah dari temen lu yang selalu inget Waktu Momen apapun yang lu inget Yang kayaknya kayak Entah dari Gerat atau dari Eka Atau dari temen-temen yellow glow Atau mungkin dari WS dan kawan-kawan Niko gitu-gitu Hadiahnya barang atau apa Apapun Mempetin buat ketemu lu gitu Iya buat ketawa bareng Buat clubbing bareng Apapun itu Walaupun klo WS Niko kaya kontol ya WS Niko Gery kan kaya anjing ya Mas mau minum mas Yaudah yang mau dimane Yuk tiger pick Bill lu kan Dari awal Kalo mereka dari dulu anjing Jadi gue udah gapapa Oh berarti dari awalnya bukan Dari awal mau pergi Bukan dari dulu Dari awal pertemanan Waktu lu kemarin bermasalah ini segala macem Mereka masih begitu juga Masih kaya anjing Masih kaya anjing Berarti udah 650 ribu Itu gue Ya of course stress lah Semua tabungan gue Terus gue akhirnya minta Gue pengen minum banget Gue pengen minum banget gitu Gue pengen at least satu malem gue kaburin masalah At least satu malem Baru besokannya gue mikir gitu kan Gue minta tolong sama Ada cici gue namanya Jess Gue bilang C Honda dia J-E-S-S D-A-Z-Z Oke 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 Gue mastiin aja kalo lu ga Ga segila itu sampe ngajak ngobrol mobil Ci Jess gitu kaya Gue ambil ya logo Merahnya kan itu dulu dijualin mahal ya Titik merah di Honda Jazz kan mahal ya Gimana tuh gue ga tau Saya ambil ya titik merahnya mau saya gadein gitu Gak tau gue Katanya dulu itu beneran permata atau apa gitu Di Honda Jazz itu Produksinya Honda Jazz cuma 20 juta 180 sekiannya itu titik merah itu Masih yang manis ya tau Ada jadi tulisan Jess itu kan Di atasnya merah J nya Jazz yang dulu Iya ini beneran Wtf Dicokel 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 Buat apa? Dijual lagi Duit Oke Yaudah oke pokoknya gue Gue bilang Gue capture rekening gue Ini rekening gue sekarang Gue mau Gue mau mabok Boleh bayarin gue ga Yuk mau kemana Tuh langsung Gue sama Cynthia Aji Stephen belum ada Gue sama Cynthia Aji sama Cijes sama temennya dia Udah mabok Minum Ilang masalah di kepala lu? Kagak besokannya ilang kan gue baru mikir Kan gue bilang at least satu malam dulu nih gue Baru besokannya gue mikir oke gue harus ngapain Ngapain Gak minta ke WS Amaniko Kan biasa mereka yang minta sama gue anjing Si anjing-anjing itu Tapi lu sayang kan Sayang banget Sayang banget itu dia Ya kadang-kadang Bahkan lu tidak kepikiran sama kayak gue Berarti sih Maksudnya kayak Ketika lagi sulit itu Kadang-kadang yang deket ini Malah yang Enggak ah gitu Mereka tuh bangsat Kalo Kalo lagi minta Ngajak hangout Atau clubbing gitu ya Duh Bill siapa ya yang bayar Udah pasti gue Anjing Siapa lagi anjing gitu Yang paling Yang gue Mungkin gini ya Kayak Ya gue bilang Lu sama Gading itu ada persamaan disitu Wait a minute Apa nih Karena si intinya tau nih Apa nih Iya Maksudnya Gading itu Yang penting temen-temennya ngumpul Terus kayak Tiap kali kita mau Kita mau bayar Gue mau bayar Gitu kayak Boleh gak Pak Gading Kayak hari ini Gue yang bayar Gitu Terus kayak Dia bilang kayak Ush ush Nanti Lu lebih kayak daripada gue Baru lu boleh bayarin gue Sama Tuh Tuh Jadi Ya Gue di Bali habis berapa sih Eh 450 Ribu Jadi 650 ribu Dikurangin 450 Masih ada 200 Iya kan Ya 100 ribu buat gope Ya buat Scoopy sehari Scoopy Sehari Iya Gak sama supir tuh Scoopinya tuh Gak ada Oh gak ada ya Gue marah nih rap Karena Tuh gue tuh kalo mabok tuh begini Us Naik turun gitu Nah itu dia Yang kadang-kadang lu Chat gue malem-malem Naik turun Ya tadi yang ngobrol sama lu Yebe tuh Udah nyampur rap Nyampur ya Udah nyampur tadi Udah nyampur tadi Ya maksudnya gue ngeliat lu Terus sih Marsya 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 Gua liat tadi Foto siapa Marsya Aller Lu Gading Itu sama-sama Apa ya Yang Di Masalah uang tuh Kayak Duit gue bisa cari Duit gue gak sebanyak lu I'm pretty sure Duit gue gak sebanyak lu Percaya sama gue detik ini Duit gue gak sebanyak lu Oke Tapi Tapi kalo Buat gue Kalo temen-temen gue happy Ade-adeannya Gue sama Matt happy I'm okay I'm okay Gue seneng ngeliat mereka happy Gue seneng Guanya mak Gampang lah Yah gue mah Dina Dina Lu Perut lu sakit Gua mah Berarti Sakit mah Tidak Kan sama kayak Us Ini tuh bisa di pause gak sih Mau pipis Ya udah itu Silahkan Boleh Eh gua gak tau Lupa-lupa Lupa map-mapap Us Yang I made you look Oh iya Gua liat tadi Yang Sweater LVe So dope itu kan terakhirnya Jumlah lu mahal banget Gua impulsif banget Bener kata lu Jadi gua ngeliat itu Di E-reels Terus Ke PI sekarang Ngapain Beli parfum Hmm Sama beli LV Terus asif Gucci Albuci berapa Sin? Tiga baju Tiga baju Cuma liat gua Gua gak pernah beli baju Di atas satu juta Gapernah Pasti gua ke unique lo Baju hitam Puluh Cana hitam Puluh Tapi kan lu banyak yang brand-brand Off white gitu segala macem Kan lu punya Mana ada Ga ada Itu semua Gua biasa beli Either gua trip Tripping Atau engga Gua beli Ya bekas punya orang Atau engga beli Ya Misalnya siapa yang lagi jual gitu Eh lucunya gitu Gua gak pernah beli Belanja baju tuh udah 5 tahun Gua setiap manggung Itu 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 Terus sampe gua ngeliat kayak Oke WG ini harus berkembang Akhirnya gua ngomong sama anak-anak Gak boleh Ada yang pake baju hitam di atas panggung Karena itu terlalu gampang nyarinya Yang ga stand out aja Lu kan kita kan entertainer Kita harus colorful gitu Aduh gua hitam lagi Kan ga lagi di panggung Tapi ini panggung gua ini platform gua Kan gua colorful Kan gua udah happy Jadi gua memberikan Colorful buat lu Eh salah si Anton Iya sih emang Emang rumah tangga gak semuanya Membahagia kan sih rap Maksud lu kayak Ya karena gua berumah tangga kan Maksud lu jadi kayak Kaya us ikutin gue Kayak lu gelap kan Karena lu masih punya istri gitu kayak Minimal use Minimal use Akhir pemeriksa si on Lui tipong Tapi itu pembelajaran bagus loh rap itu Apaan? Bagaimana cara lu men-treat diri lu Gua ga suka baju-bajunya Engga maksud gua tuh Itu berarti treat Bukan daily gitu Treat itu Apa ya Treat itu bukan hal yang daily lu lakukan gitu Tapi Beli-beli baju Versace gua ya Gua mau jual soalnya Abis itu gua gak suka Palingnya gua pake satu Yang LV doang Sebenernya gua mau jual lagi Gua suruh di sini aja Kalo gua pake Versace lu Segini lengannya Engga Engga gede banget Karena kegedean Tangganya kepanjangan Tangganya kepanjangan Kayak gedean Mencuri Aduh Mencuri hati siapa Hati aku Siapa? Gampang Gampang banget gampang Gampang banget gampang Gampang banget gampang Gampang aja Gampang aja Pandai ini Sumpah Gak mungkin Gak-gak Ada tadi yang kombo Ada yang kombo itu Gali-gali Gali-gali Itu sebenernya Banyak yang akhirnya Gua ngeliat Temen-temen gua Jadi berani gaya Gitu Walaupun mungkin secara fisik Gemuk Ada yang gemuk Terus kayak Awalnya dia ngapain sih Us gua Gaya-gaya banget Karena Badan gua aja begini Gitu Ngapain sih gua Stylis gitu Maksudnya secara fashion Gua ngapain gaya gitu Gua bilang kayak Gak-gak-gak Itu how you appreciate yourself aja Maksud gua kayak Kayak Gua dari jaman dulu Gak punya duit Di stand up Gua selalu berusaha Kalo manggung itu Pake Baju yang proper Gitu Why? Kalo makan dari situ Bukan Karena ada Gua Gua tau dari keluarga orang miskin Dan gua gak pengen Gua dikasihanin Karena gua miskin Lu liat karya gua Bukan liat Apa ya Kalo lu bilang liat karya lu Berarti Itu line Stand up comedy tuh dong Bapak saya tulisan Apa What is it close? Ya Maksudnya ke gini Tiap apa yang kita pake Kan itu menimbulkan asumsi dong Oh ya Iya kan Nah kalo misalnya kita mau ngomongin hal yang Anjad Tentar baru berarti Misalkan yang Kita mau ngomongin hal yang taro lah Sensitif gitu Soal ekonomi gitu Misalkan kita keliatan miskin Ya lah lu mah miskin mana ngerti Gini 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 gitu Yani pake baju yang proper, gue gak bilang mahal ya, gue bilang proper di atas panggung kita mau ngomongin apa jadi lebih, pemikirannya jadi winny orang gitu iya, maksudnya dia dengerin kita, bukan liat apa yang kita pake gitu tadi mau cerita apa emang? nah dulu pas jaman-jaman gue nge-MC gue termasuk salah satu MC yang kayak laku lah, harus dibilang laku dan harga paling tinggi lah waktu itu terus waktu itu kebetulan emang klien-klien gue tuh bener-bener di bener-bener yang high-end semua lah yang high-end semua, jadi kayak di waktu itu gue nge-MC di Ritz Carlton Kuningan iya abis nge-MC mau pulang dong udah tuh orang-orang, gue gak punya youtube, gak ada instagram, gak ada apa-apa tapi emang, gue MC dulu di Su7 itu bener-bener punya nama gue terus, mereka abis foto apa segala, terus mereka nanya mobilnya dimana bang? parkir? vale-vale gue bawa motor vario gue tapi cara lu proper gaya lu itu untuk respect-respect di show gak? iya, of course of jazz apa segala, terus abis itu oh di, vale-vale-vale gue bilang gitu oh iya vale, oke bang, bye-bye-bye-bye semua gue mundur ke toilet, gue duduk diem setengah jam 40 menit, 45 menit baru gue keluar, semua udah balik gue ke parker motor gue taro tas gue, gue taro semua gue, terus gue naik motor nangis gue, nangis gue nangis gue, malu apa ya, kayak di jotak gue gue harus punya mobil one day gitu abis itu lewat tanah abang tuh terowongan tanah abang bawah tuh nah, itu gaji kan dulu kan kagak ada tanah-tanah pantai anjing tuh cash tuh semuanya tuh gue taro di clutch gue tuh clutchnya gue taro di tengah tuh pario tuh jatoh? jatoh ilang gak bisa bayar kosan itu pas itu duit job lu disitu berarti? duit job gue disitu 2.100.000 harusnya gue bayar kosan hari itu 1.5 gak bisa bayar kosan gak bisa, utang gue jadi udah nangis soal mobil udah nangis ditanya soal mobil clutch gue ilang itu gue sampe ke kantor polisi sampe ke apa gue tapi waktu itu gue bersyukur gue ke pinggir jalan pinggir jalan pinggir jalan gue pegang at least masih ada rokok gue ngerokok di pinggir jalan untung gue gak taro rokok gue di clutch itu gue itu was the best moment in my life one of the best moment maksudnya kayak yang hal yang seperti itu rokok? iya rokok doang ngerti gue saat maksudnya mau lu bilang karena gak punya duit sama sekali kan mau lu bilang kayak gimana pun soal rokok maksudnya gue tuh kayak ada momen buat seorang laki-laki yang punya tahun jawab gede apalagi hidup sendiri gitu yang kadang-kadang udah merelakan banyak hal entah kemalingan entah hilang barang yang bukan kemalingan yang emang karena kita teledor aja gitu terus kayak kendaraan apa segala macem yang gue kadang-kadang ngerasa anjing cuma dia yang ada gitu iya untung untung betul anjing iya dulu gue waktu awal-awal syuting di tv begitu juga sama oh iya jadi udah mulai udah mulai melesat jauh iya gue disyankin terus tuh masuk tv iya tapi gak apa-apa gak apa-apa karena lu akhirnya juga udah ngerasain dua sisi yang berbeda gitu oh rapinya naik nah dulu waktu gue awal nama nama segini penghasilan disini nih gua inget banget gua pulang dari indosiar tuh kayak gak apa us gitu nungguin supir ya gitu enggak nunggu grab oh gitu sorry sorry enggak itu lu ngapain sorry sorry maksudnya gue tuh kayak gak naik grab itu gak gak dosa gitu maksudnya gue tuh kayak iya maka dosa kenapa kayak jadi kayak menyinggung gue karena emang gua tuh baru dikasih tau sama temen gua kalau misalkan kayak lu boleh berkarya tapi lu juga harus harus punya investment iya tapi lu lu bisa kayak gitu tapi kalau waktu gue di rich carlton ditanyain mobilnya mana mobilnya gimana bang ya dengan klien sebesar itu gua gak mungkin bilang gua naik motor gitu iya iya pada saat itu ya karena itu ngaruh sama tapi hampir semua MC pasti ngerasain sih harusnya harusnya pasti ngerasain maksudnya ya yang shout out to my MC's friend iya itu buat temen-temen MC segala macem pasti pernah ngerasain yang namanya kita all out banget di atas panggung show berjalan baik dan-danan kita pun dipuji orang maksudnya kayak mas niat banget pake kostumnya gini 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 gitu kayak just MC termahal gua sampe sekarang masih gua simpen eksekutif 900 ribu masih gua simpen sampe sekarang waduh eksekutif gua dulu nginjem iya awalnya gua nginjem eh dulu kegedean gua lipet jiraya lu itu ya jiraya gua tuh kenapa bun lu bisa lu bisa stop gak gak bisa kan sini ada suami aku ya sini sini duduk sudah duduk kenapa say kenapa aku mau bukitin perempuan oh iya iya makasih ya kamu capek kan iya lumayan sih maksudnya kayak gak ngonten terus karena aku gak punya tiktok jadi kayak kadang-kadang aja kadang-kadang aja iya tapi maksudnya ya capek iya tapi harus aku pijitin iya 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 ya makasih sin capek gua telfon nih sin aduh mau yang mana sin kenapa rap enggak 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 maksudnya kenapa gua tanya mau siapa yang ditelfon ada mat enggak maksud gua tuh kayak kenapa tiba-tiba lu kayak gini jok enggak kenapa sih rap maksudnya tiap kali bunda dateng lu langsung gak pengen ngeliat gue gitu gak mau liat istri gue maksud gua kayak karena aku menghormati kalian banyak aku gak mau bayangin itu tau cuman maksud aku tuh kayak kayak ngeliat Arab tuh kayak kesepian kemaren kan gitu maksudnya kayak kemaren sekarang? oke Katika, sumpah dah Kak Teh minum lagi, dak Katika gak mau minum udah udah, udah minum dia lu kira kayak gini berani dia kalo gak minum pulang pagi nih gua ngentot sin sin anjing nih orang dua bener-bener kan waktu di belakang gua bilang anjing kan iya iya anjing nih dua memang enggak karena gini rap bini gua ini sering banget gua ketika gua bawa dia ke club atau kemana yang ke temen-temen gua dia tuh sering banget dibilang apa namanya us bawa cewek mana lagi lu gitu kan itu udah sering itu sering banget gitu sama gua waktu sering ke club gitu juga ditanya mana istri lu beda beda dong ini cewek siapa bukan sama sama gua juga di club itu udah beda Arab mana istri lu gitu beda ya? cuman intinya gua sama aku mabuk sumpah kak sama aku juga gua bukan mabuk sih nip si nip si tipis aja gak cuman gua sama bunda gua sama istri gua sama kartika gua berharap gua berharap lu temen gua temen kita berdua dimana lu selalu selalu ngasih kayak apa namanya kayak lu nganggep rumah tangga kita tuh kayak gua pengen nih kayak begini oh pasti gua pengen nih begini oh pasti cuman yang gua doain berdua adalah lu mau nikmatin prosesnya gitu lu pengen ngelewatin prosesnya sampe lu menemukan rumah tangga yang lu bilang baik inilah gitu aduh lima tahun lagi us karena sebenernya proses kita juga panjang ya dan lima tahun itu daripada lu jalanin belajar sendiri kalo gua sih dari lu lima tahun lagi umur 40 kan kan gua kan udah belajar kan gua udah belajar iya mendingan ajaran yang lain bener jadi kan kalo gua udah belajar iya 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 ini pertama kali gua kayak gini ngobrol gini atau apapun itu fag kamera cuman gua pertama kali si mabok sambil ngobrol apa itu mana musik ontol gua butuh musik ontol tolong nanti di atas di atas oke rap tapi kita berhasil gangguin lu berarti hari ini berhasil banget hahaha makasih ya kak sama-sama men anjing duennya ya rinun makasih poki aaah aah aaah Terima kasih.